gile di altar utama ini ada ruang lagi yang lebih rapih begitu ya bisa ini dulu memang terbuka atau bisa dia atapnya mengalami keruntuhan ya terus kemudian disini wooooooow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat arkeo vlog jumpa lagi apa kabarnya semoga semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia amin ya robbal alamin ketemu lagi dengan saya yang mencoba berbagi pengalaman pemikiran keingin tahuan dan perasaan yang terdalam melalui video-video vlog perjalanan saya sebelum menonton video ini jangan lupa kopinya diseruput dulu ya terima kasih dalam episode kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi sebuah situs yang sangat spesial dan cantik namun selama ini agak terlupakan cerita berawal saat saya ingin makan nasi kerau yang merupakan khas daerah gresik di jawa timur saat berburu kuliner di gresik saya pun berkunjung ke situs perubakala makam leran atau lebih dikenal juga dengan nama situs makam patimah binti maimun yang berada di desa leran kecamatan manyar kabupaten gresik situs makam leran merupakan situs makam islam yang sangat penting karena di tempat ini ditemukan sebuah nisan yang berangkat tahun 475 hijriyah atau 1082 masehi sampai saat ini nisan ini menjadi bukti arkeologis tertua dari masuknya islam ke nusantara pada abad ke-11 masehi saat saya membaca berbagai kajian dan pustaka baik lama dan terbaru yang mengangkat tentang makam leran ini saya dikejutkan dengan beberapa artikel tulisan yang mengkaitkan makam leran ini dengan temuan prasasti leran dari masa majapahit saya pernah mengkaji situs makam leran di tahun 2005 dan pada saat itu makam leran ini tidak pernah dikaitkan dengan prasasti leran yang diduga berasal dari masa majapahit pertanyaan yang langsung muncul di kepala saya adalah wow, apakah saat ini ada data baru yang kemudian menghasilkan dugaan atau interpretasi baru? hmm, menarik untuk ditelusuri dalam berbagai artikel, jurnal, bahkan buku yang saya tidak sebutkan mereknya dituliskan sebagai berikut di daerah leran juga berkembang agama Hindu hal ini seperti yang dituliskan pada sebuah prasasti perunggu bernama Prasasti Leran yang kini menjadi koleksi museum nasional prasasti yang ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa kuno ini berisi tentang sebuah daerah perdikan atau sima bernama leran yang memiliki bangunan suci Hindu tempat rahyang takuti meski tanpa disertai angka tahun namun berdasarkan hurufnya prasasti leran diperkirakan berasal dari abad ke-13 Masehi berdasarkan isi prasasti leran maka situs makam leran atau setidaknya lokasi di sekitar makam leran kemudian ditafsirkan sebagai lokasi bangunan suci Hindu rahyang tangkuti dari abad ke-13 Masehi pertanyaan yang muncul di benak saya adalah apakah benar dugaan ini? bahwa situs makam leran ini terkait dengan bangunan suci Hindu yang bernama Batwang dari abad ke-13 Masehi adanya dugaan bahwa makam leran berkaitan dengan bangunan suci Hindu dari abad ke-13 sesuai dengan apa yang tertulis dalam isi prasasti leran ini mungkin tidak ada salahnya karena namanya dugaan kan boleh-boleh saja seperti kita menduga-duga jalan cerita kisah percintaan Pak Hansip yang muter-muter sampai berjilid-jilid oke, by the way, sampai disini ayo diserput dulu kopinya oke, sampai disini karena saya orang yang suka penasaran dan tidak mudah percaya perhatian saya kembali mengarah kepada nama Batwan sebagai petunjuk bila prasasti leran dilihat dari bahasa dan tulisan yang bergaya majapahitan maka tentunya hal ini disebut dalam raskah negara ketagama saya kemudian mencoba menelusuri naskah negara ketagama dan menemukan nama Batwan dalam pupuk 78 disana nama Batwan disebut sebagai salah satu desa simah milik keluarga Wisnu terkait dengan pupuk ini Pizzo menyebutkan bahwa Batwan sebagai salah satu daerah karsian dan tempat peribadatan Dewa Wisnu dengan demikian berdasarkan kesamaan informasi antara prasasti leran dan negara ketagama maka Batwan yang disebut dalam negara ketagama adalah nama tempat yang sama seperti yang disebut dalam prasasti leran disana merupakan daerah karsian tempat pemujaan bagi Dewa Wisnu bila selama ini beberapa ahli menduga bahwa bangunan suci yang disebut dalam prasasti leran itu adalah bangunan utama makam leran maka satu hal yang aneh bagi saya adalah saya tidak melihat adanya kehadiran Wisnu di makam leran pertanyaan kritis yang muncul di kepala saya kemudian adalah apakah benar bahwa prasasti leran ditemukan di leran gresik dan apa sebenarnya isi dari prasasti tersebut dari beberapa tulisan dan buku yang menghubungkan makam leran dengan prasasti leran baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa prasasti leran ditemukan di sekitar leran gresik sekarang coba kita cek informasi yang termuat di buku koleksi prasasti museum nasional aha dari buku ini kita ketahui bahwa prasasti leran ternyata ditemukan di desa leran kulon kecamatan palang kabupaten tuban dan bukan di leran kecamatan manjar gresik nah loh ternyata ada dua desa yang sama-sama bernama leran yang satu ada di gresik dan satu lagi ada di tuban dua lokasi ini pun cukup berjauhan ternyata selama ini cukup banyak artikel tulisan jurnal dan buku yang menyatakan makam leran dan prasasti leran sebagai satu lokasi dan kemudian menafsirkan keduanya saling terkait hal ini sebenarnya suatu hal yang bisa dibilang kurang keliti ya prasasti leran itu sendiri merupakan prasasti tembaga yang terdiri dari tiga buah lempeng dan prasasti ini telah dibaca oleh beberapa ahli seperti Bokori dan AS Wibowo dan kemudian dibaca kembali oleh Binkan Arini pada tahun 2016 dari pembacaan terhadap prasasti leran prasasti leran merupakan prasasti yang berisi pengukuhan kembali daerah Batuan sebagai sima yang diperuntukkan sebagai penyembahan Dewa Wisnu karena Dewa Wisnu turun ke dunia untuk mengajari manusia tentang ilmu walau tanpa angka tahun namun dari tulisan dan bahasanya diketahui bahwa prasasti leran ini berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-13 sampai ke-14 Masehi oke muncul kemudian pertanyaan besar bila memang prasasti leran ditemukan di Tuban dan prasasti tersebut menyebutkan adanya bangunan suci bagi Wisnu lalu dimanakah bangunan suci tersebut nah untuk menjawab pertanyaan ini maka saya kemudian menjadi tertantang untuk mencoba mencari dimanakah kemungkinan bangunan suci bagi Wisnu yang disebut dalam prasasti leran yang ditemukan di Tuban bila di desa leran Tuban ini tidak ditemukan adanya bangunan suci maka pendapat yang menyatakan bangunan suci Wisnu yang disebut dalam prasasti leran itu adalah makam leran menjadi semakin kuat seakan mendapat tantangan baru saya pun menjadi bergairah saya kemudian mulai menyiapkan beberapa alat dan bahan dan mencoba menelusuri beberapa pustaka lama berbagai pertanyaan kemudian muncul untuk mencoba menghubungkan beberapa kata kunci dan melihat beberapa kemungkinan lokasi yang bernama Batuan yaitu tempat bangunan suci Wisnu yang disebut dalam prasasti leran dan juga naskah negara ketagama petualangan kita pun dimulai ada satu lokasi yang muncul di kepala saya walau lokasi ini telah lama diketahui tapi selama ini saya belum pernah menyempatkan diri untuk berkunjung ke lokasi ini dipicu rasa penasaran dan ditemani oleh seorang teman saya pun mulai mencoba menelusuri dan perjalanan ke lokasi pun dimulai lokasi ini bernama Situs Goa Suci kalau masyarakat sekitar ada yang menyebutnya dengan nama Goa Wayang lokasi Situs Goa Suci berada di persawahan dan pemukiman masyarakat yang berada di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tubang sebenarnya kalau kita lihat dari peta lokasi ini berada di perbatasan antara Desa Leran Wetan dan Desa Wangun lokasi Situs ini dikelilingi penggulungan Kars dan tidak jauh dari lokasi terdapat penambangan batu Kars oke sekarang coba kita telusuri Situs Goa Suci berada di area kurang lebih 4200 meter persegi nah ini kan guanya gua suci oke disini ada batu-batu Kars yang di bagian dindingnya ada bekas potongan dari pahatan dari apa namanya berbentuk kotak ya apakah ini bekas penambangan ataukah ini memang dibentuk menyuruh bayi dinding-dinding dan candi begitu oke kita temukan hampir di sekeliling ini ada potongan-potongan bekas balokan seperti balokan batu gitu ya oke ini Situs ini sudah di menjadi dikelola oleh Balai Pasaran Cekar Buda Jawa Timur yang ditandai oh itu disini ada tulisan inskripsi ya oh iya inskripsi yang ini menandakan ini Situs Purba inskripsi yang dipahatkan di tebing batu yang terpotong begitu ya teriris ini ada di gua ini yang ini yang menandakan keburubakalaan dari lokasi ini oke yuk kita masuk ke dalam ini memang ini bekas ditanami jagung ya menariknya di semua dindingnya ada bekas pahatan oke ke dalam lagi lebih menarik baru pertama kali ke sini tuh pan pertama kali ke sini pertama kali ke sini apa yang kamu rasakan pan luar biasa oke bagaimana batuan alam dikelola jadi Situs seperti ini iya buktinya itu Situs ada tulisan inskripsinya tadi ya inskripsi oke ini campur tangan manusia berarti tandanya loh ini kan dari pahatan ini kan kelihatan ini bekas ini manusia aduh ke dalam lagi dia membentuk seperti ceruk atau gua ya yang posisinya miring ini kan jelas pahatan ya oke ini kita terus masuk melihat tempat ini gua ini wih cakep oke tuh lihat tapi kalau dia penambangan kenapa dia bentuknya aneh ya kalau dia malah seperti ini loh seperti bangunan seperti kerucut tuh dia ada pintu-pintu ya kayaknya sepertinya dia dibentuk seperti struktur ya dengan pola-pola ada ini sayang udah mengalami keruntuhan ya dinding atapnya jadi dia seperti membentuk ruang-ruang ya kamar-kamar bilik-bilik dibikin nah dibikin nah ruang seperti itu wih keren asli kayak di Petra ya kita punya Petra nih Petra di pantai utara Jawa di Tuban nah ini mungkin atapnya sudah mengalami runtuh ya karena pelapukan dari batu putihnya itu sendiri yang ternyata di bagian dalamnya itu ada ruang-ruang bersekat-sekat yang terhubung dengan lubang-lubang yang seperti membentuk seperti pintu oke kita turun sebelah sini dulu kita merasakan sensasi di bagian dalam oke kita ke sini sebenarnya karena ketertarikan oh iya ini memang sengaja dibentuk seperti ini dia modelnya ya bukan penambangan kuno ini jadi dia ada kubah ya bagian atap ya dan di yang dibentuk kemudian tapi tidak hanya dibentuk tapi dia di garis-garis nut ya di garis-garis nut seakan-akan ini merupakan seakan-akan ini tumpukan batu seperti candi gitu ya padahal aslinya dia hanya pola hiasan pada dinding yang dipolah hiasan pada dinding dan ini menutup dia punya atap begitu ya yang beberapa bagian sudah runtuh oke di ruang ini ya di ruang ini ada panggung ya kurang lebih ukurannya 2x3 oke ajan sebentar ya oke kita lanjut ya ajannya udah selesai ini tadi bagian ruang yang tadi ini bagian atap terus kemudian di sudut kiri kita itu ini ada semacam pintu begitu ya sudah longsor terus ada semacam mandapa pendopo yang lebih tinggi ya inggil yang lebih tinggi mungkin tempat duduk begitu ya kalau tanah disini ini udah hendapan karena longsoran dari sisi kanan saya ya ini malamnya sudah runtuh begitu beberapa atapnya runtuh terus ini tanah-tanah hendapan yang dari atas turun ke bawah sehingga ini kalau misalnya dibersihkan mungkin kita bisa menemukan lantai yang lebih rata ya oke kita lihat ke dalam kita coba melewati pintu bismillah assalamualaikum wah gile ini ada ruang lagi yang lebih rapih begitu ya dan ini mungkin bukan pintu atau mungkin saya sampai susah berkata-kata ini ini seperti bangunan candi ya jadi padas ini dipahatkan sedemikian rupa sehingga seakan-akan ini seperti bangunan candi yang terbuat dari batu bertumpuk-tumpuk begitu di sekelilingnya rasanya seperti kita masuk ke bilik candi rasanya seperti begitu ya dan kemudian dan kemudian pada bagian ini ada sebuah atap begitu yang bentuknya mengerucut jadi dindingnya mengecil gitu pada bagian atas bisa ini dulu memang terbuka atau bisa dia atapnya mengalami keruntuhan ya sehingga kemudian terbuka kalau saya ngeduga sih melihatnya runtuh begitu ya sehingga ini dulu merupakan gua yang tanpa sinar begitu tapi keren banget ini dengan sinar juga keren banget dan saya sampai speakless ini kalau sahabat semua kesini mungkin bisa merasakan sensasi seperti yang saya rasakan sekarang luar biasa arsitekturnya suasananya juga luar biasa bagaimana seakan-akan saya tidak masuk ke gua kapur seperti biasanya tapi ini seakan-akan kita masuk ke sebuah candi oke di bagian sini ada mungkin tangga begitu ya sisa tangga tangga untuk yang menghubungkan dari ruang ini ke ruang sebelah jadi gua ini dipahat dengan beberapa ruang begitu di dalamnya ya dan di wow gila gila bener ini nanti kita kesini oh saya cerita dulu sini ya ini juga ada ruang lagi itu ada bilik disana ada bilik kecil ya ini kalau dibersihkan ini kalau dibersihkan nanti kita mungkin bisa lebih membaca bagaimana pola terus ada goretan ya disini wih keren banget dipahatkan disitu itu pahatan lama atau pahatan baru kita duga itu lama ya sehingga oh iya ya kalau misalnya itu lubang disana ada pasangan disini mungkin ada tiang mungkin ya tapi ini cuma satu kita gak tahu belum tahu ini oke ini disana juga kotak-kotak rapih pada bagian atas wih saya coba membaca arsitekturnya mungkin juga dipasang juga atap pada bagian atas itu sebagai takian untuk menyangga atap yang bisa terbuat dari batu ataupun dari kayu dan ijuk begitu ya ini yang tadi ada bilik kecil disana tapi terpendam oleh endapan tanah terus kemudian disini ada ruang lagi yang lebih besar disini yang terhubung mana pintunya ini ya kayaknya dari sana dari sana ya wow gila ini keren banget asli keren banget sayang ini belum tergarap ya ini kalau keren banget asli keren banget kita ternyata punya ini di Indonesia oke ini ruangnya lebih luas ini posisinya ambruk ini dinding ambruk runtuh terus ini sama atapnya berbentuk kerucut-kerucut begitu yang ada dua kemungkinan dia nanti terbuka atau tertutup tapi yang pasti disitu ada pasangan takian yang untuk menutup atap saya yakin kalau seperti ini dia akan tertutup kalau tidak air hujan akan masuk dan mengenangi tempat ini sehingga ditutup begitu sehingga ini dalam posisi kering untuk sebagai pertapaan gitu itu bisa oke oh keren banget oke coba kita cari jalan ke sana itu ada jelas ada lapik oke ini kita seakan-akan berada di dalam piramid emang udah pernah ke piramid saya aja belum berasa di piramid oke kita coba cari ngeliat yang ruang sebelah tadi oke ini tadi ada satu dua tiga empat ada kita ada menemukan lima ruang disini nah ini ini tadi ada belokan tereng tereng oh buntu buntu wow tadi berarti ruangnya itu tadi agak tertutup ya tapi besar lu dia luar biasa luar biasa luar biasa oke ada lima enam sama ini tadi ya satu dua tiga empat lima enam wah keren ini asli asli keren kalian harus kesini namanya gua suci dia ada di kecamatan palang kabupaten tuban kita punya agak gegabah mungkin saya bilang kita punya petra lah ya dimana bangunan alam digunakan sebagai pemukiman ya dalam satu mungkin kalau ini sih lebih tepatnya ke tempat peribadatan oke eh kaum petapan mungkin atau mungkin bentuk lain dari candi mungkin mungkin jadi ceritanya kita kesini karena saya tergelitik dengan beberapa tulisan yang menyatakan bahwa prasasti leran itu ditemukan di leran makam Fatimah binti maimun seingat saya itu memang ditemukan di leran kulon di kecamatan Palantuban nah disitu memang disebutkan adanya pembangunan bangunan suci ya bagi siwa ya eh bagi wisnu ya bagi wisnu waduh hujan oke masak masak beda lagi ini ini ruang lagi sendiri beda tadi agak besar beda wah hujan ini ayo ayo si mereduh dulu lah moga-moga cuma sebentar dosunnya menarik namanya suci iya dosun suci nah kalau dari sini ya ini kita tadi balik lagi ke masuk ya itu kayak gerbang kan gerbang masuk ya ini ada dinding dia betul dinding jadi mungkin tempat suci dulu ya memiliki dinding yang tinggi ini ada berapa meter 5 meter lebih ya 7 meter lah nah 6 meter lah tingginya ini 6 meter gerbangnya masuk ke halaman pertama nah disini halaman pertama dia beberapa sekelilingnya sudah dipahat ya dipahat sama terus kemudian dia masuk ke ruang-ruang yang lebih dalam kita tadi masuk lewat sana lebih menjorok lewat ke sana terus keluar lewat sini tadi tembus ini tadi keren 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 oke ada ini juga jadi ruang juga yang mungkin ini sudah runtuh ini tadi ruang tertutup nih iya kan ruang tertutup jadi ada beberapa ruang mungkin ya ini merupakan kompleks dari bangunan suci tadi yang saya cerita tadi bawa kita kesini karena terkait dengan pasasi leran yang ditemukan di leran kulon tapi bukan di gresik tapi di tuban oke nah pasasi ini ditemukan disini dan kemungkinan lokasi ini ada kaitannya dengan pasasi itu yang menurut para ahli epigrafi gaya-gayanya dari majapahitan 1300an oh disini juga ada tulisan juga pan ini oh iya betul oh iya angka tahun ini iya angka tahun sini-sini dari lurus ada simbol ada simbol segitiga simbol segitiga wih oke kenapa dia kok dibikin miring karena dia atapnya nah mungkin model kerucut seperti ini ya kalau model kerucut berarti ya menyerupai piramida ah gagabah sekali saya bisa gunung kan ya piramid kan juga modelnya kayak gunung ya kenapa kok dindingnya nggak dibikin kotak gitu loh kok dibikin miring oke menarik dan disini juga ada beberapa ruang yang serupa ya dibutuk seperti piramid-piramid itu atapnya jadi mengerucut ke atas tapi beberapa atapnya sudah mengalami keruntuhan jadi seperti itu gila keren banget kalian harus kesini sumpah keren banget keren untuk ya saya harus ngomong apa saya kesini pertama kali ngeliat kesini ini juga speakless speakless habis kata-kata saya dan tempat ini begitu exotic sekali oke ada batu ada pohon nah di prasasi leran disebutkan dia gaya-gaya dari masa Majapahit dan disebutkan tempat suci bagi pemujaan Wisnu di Batuan di Batuan selamat menikmati area ini terdiri dari halaman dan sebaran gua-gua berjumlah lebih dari 6 buah yang saling terhubung dengan pola yang tidak beraturan bagian dalam gua bentuknya seperti limas segi empat dengan bagian atap terbuka dan sisi dinding dipahat menyerupai seperti susunan batu bersusun layaknya candi di komplek ini terdapat buah-buah inskripsi yang dipahatkan di dinding depan yang menunjukkan angka tahun 1295 Saka atau 1373 Masehi tahun ini merupakan masa kerajaan Majapahit di masa pemerintahan keraja Hayamuruk saat mengeksplore gua ini saya tidak menemukan adanya relief wayang seperti yang diceritakan masyarakat saya curiga relief wayang ini merupakan relief Arjuna Wiwaha seperti yang kita temukan di gua selembang Leng Tunung Agung dan Kediri walaupun masih perlu dilakukan eksplorasi dan kajian lebih mendalam tapi feeling saya merasa so good lah walau saat ini masih dalam tarap gegabah tapi sejauh ini saya yakin bahwa situs gua suci adalah tempat kerasian dan tempat peribadatan bagi Dewa Wisnu yang ada di Bakwan seperti yang disebutkan dalam prasasi leran dan naskah negara ketagama saya malah menduga kuat bahwa tempat pertapaan ini sudah ada jauh sebelum masa Majapahit namun pada masa Hayamuruk gua pertapaan ini diakui dan disahkan kembali sebagai tempat peribadatan kerasian bagi pemerjaan Wisnu yang ditandai dengan diterbitkannya persasi leran dan ditulis dalam daftar tempat suci dengan nama Batwan dalam naskah negara ketagama bila ternyata betul demikian maka tempat ini sangat spesial perlu dieksplor lagi ditata dan dikembangkan lebih baik lagi terlebih dari hasil eksplorasi di gua suci saya melihat ada jejak kehadiran Wisnu di sana sejarah memang menarik walau banyak tafsir yang berbeda dan seringkali beberapa orang senang berdebat tentang mana yang paling benar kalau bagi saya sih lebih senang ngopi sambil menelusuri jejak sejarah dengan senyuman bagi yang punya pemikiran lain silahkan coret-coret di kolom komentar ya buah manggis buah kedongdong kamu yang manis jangan melamun aja dong sampai ketemu lagi di episode selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahai sub indo by broth3rmax selamat menikmati